Iblis Sungai Telaga Jilid 11. Pendeta dari Siom Lim Sia itu bingung juga menyaksikan apa yang dipandangnya itu, ia berkesan baik terhadap si pemuda. Ia memuji nama Buddha, lalu ia berkata kepada si Nona, Oh Nona apa-apaan kau mendesak begini rupa kepada Tio Si Chu? Kau bermaksud baik terhadapnya, bukan? Kenapa kau tidak mau menanti sampai Tio Si Chu selesai mendapatkan kitab ilmu pedangnya itu disebutnya hal kitab ilmu pedang itu membuat It Hiong terasadar, segera ia menatap Tan Hong, lantas ia berkata kepada si pendeta, Tai Su, mari kita berangkat dan dia mendahului lompat turun ke tepian jurang. Pendeta itu menurut, ia lompat menyusul. Maka pergilah mereka menuju ke Hwe Gan Hong. Mereka tak peduli cahaya bintang yang guram, mereka jalan hingga tanpa terasa sudah melalui belasan li. Angin dan hawa dingin makin menjadi-jadi tapi itu tak dihiraukan. Mereka maju terus. It Hiong lari dengan cepat sekali. Tak ingin ia disusul Tan Hong, ia jengah sendiri. Dengan petunjuk si pendeta, pada waktu terang tanah, It Hiong sudah tiba di depan Cho In I. Kasihan pendeta itu yang tiba belakangan. Dia bernapas memburu, peluhnya membasahi kepala, muka dan jubahnya. Kita sudah sampai sicu, katanya sambil meluruskan pernapasannya. Hanya waktu masih pagi begini, tak dapat kita mengganggut cuan rumah. Ia tentu sedang menjalankan ibadatnya. Baiklah sambil beristirahat, kita menanti sepian waktu lagi. It Hiong setuju, ia mengganggut. Lantas ia mencari batu besar di atas mana ia duduk. Lewat sekian lama, pintu besar terdengar bersuara terus terpentang. Di ambang pintu muncul seorang kacung imam yang sebelah tangannya membawa keranjang bunga, dia langsung berlari-lari ke arah jembatan. Dia melihat kepada dua orang itu tetapi sambil tunduk, dia lari pergi menghilang di balik sebuah tikungan gunung. Selamat pagi kakak kecil It Hiong berseru menyapa kacung itu. Ia melompat bangun dan mengawasi si kacung. Maaf kakak kecil, aku mohon bertanya, apakah It Yaptoti yang berada di dalam? Kami minta sukalah kau mengabarkan tentang kedatangan kami ini kacung itu memutar tubuhnya. Kau si dan nama apa cuan? Tanya dia. Beberapa orang cuan dari Chuliong tuh sudah pergi meninggalkan gunung Siongsan ini. Kami datang dari Siauling Sihye, sambut pendekta mewakili It Hiong menjawab, Kami tengah menjalankan perintah guru kami untuk menemui It Yaptoti yang guna membicarakan suatu urusan. Kacung itu bukannya menjawab si pendekta malah mengomel seorang diri, heran. Kenapa dalam beberapa hari ini Goin Im mendapat kunjungan setian banyak orang aku bernama Tiong It Hiong? It Hiong memperkenalkan diri, aku datang kemari buat memenuhi janji dengan kakak seperguruanmu, Gak Hang Kun. Kacung itu menggoyang tangannya. Aku tidak peduli kalian mencari siapa, kata dia. Kalian tunggu saja sebentar. Aku lagi buru-buru hendak memetik bunga segar habis berkata dia terus lari pergi. It Hiong mendongkol. Ia mengawasi kawannya. Bocah itu kurang ajar kita jangan layani dia, berkata si pendeta. Kita tunggu saja sang matahari mulai naik tinggi, halimun pagi mulai sirna dan burung-burung mulai ribut berkicauan memecah kesunyian pagi. Kacung tadi tampak lari mendatangi, selagi mendekat dia berkata, maaf aku membuat tuon-tuon menanti lama. Sekarang juga akan aku kasih kabar pada guruku dan ia lari mendaki jembatan terus masuk ke dalam rumah. Hanya sebentar kacung itu sudah muncul kembali dan segera terdengar suaranya yang nyaring. Bapak pendeta dari Siong Lim Sia silahkan masuk untuk minum teh. Dan cuon Tiong Yit Hiong tamu kami yang terhormat. Harap suka menanti sebentar lagi Yit Hiong heran, ia menoleh kepada si pendeta yang juga mengawasinya. Tai Su, pergilah masuk katanya urusan Tai Su penting sekali, pendeta itu mengangguk-ngangguk, lantas ia mengikuti si kacung berjalan masuk. Belum lama ia sudah kembali, terlihat tegas wajahnya tak gembira, pertanda ia putus asa. Setelah dekat dengan si anak muda, ia berkata menyesal, sungguh aneh, ketua kami menulis surat sendiri mengundang It Yap Totiang tapi ia menampik undangan itu, bahkan dari lagak suaranya barusan, aku menerka ia justru akan berpihak kepada pihak lawan. Sekarang Pim Cheng mau lekas pulang guna menyampaikan berita supaya ketua kami dapat memikirkan pula bagaimana baiknya. Kalau si Cung masuk ke dalam, waspadalah. Sampai jumpa pula tanpa beraya lagi pendeta itu berlari-lari turun gunung. It Hiong menanti sekian lama, kacung tadi masih belum muncul juga, ia menjadi heran hingga hatinya menjadi tidak puas. Kau tidak mengundang aku masuk, baiklah pikirnya sengit. Aku akan masuk dengan paksa. Jangan kau katakan. Aku tidak tahu sopan santun lantas ia melangkah memasuki rumah itu. Di ruang tamu keadaannya sunyi. Ruang tamu itu kosong. Dalam kegusarannya tak sempat lagi ia memperhatikan perlengkapan ruangan itu. It Hiong berkata nyarin aku Tiong It Hiong. Aku datang untuk memenuhi janji. Suruhlah Gak Hang Kun keluar menemuiku tidak ada jawaban. It Hiong mengulang tantangannya beberapa kali. Akhirnya muncul juga kacung tadi. Buat apa membuka suara membuat ribut di sini tegulnya, apakah kau ini dapat membiarkan kau berlaku begini tidak tahu aturan. Kakakku Gak Hang Kun menyuruh kau menggelinding masuk dan dia lantas lari masuk, sejenak dia berpaling dan katanya keras, apakah kau mempunyai nyali besar buat turut aku masuk di Tiong tengah panas hati, ia turut masuk tanpa mengatakan sesuatu. Ia kemudian sudah berada dalam sebuah kamar mirip obat. Di situ ia mendapatkan It Yap To Jin tengah duduk bersemedi di atas pembaringan sedangkan Gak Hang Kun berdiri di sisi gurunya. Ia menghampiri pembaringan sampai dekat, lantas merangkapkan dua tangan untuk memberi hormat sambil menjura pada imam itu. Katanya, Tiong It Hiong datang menghunjuk hormat. Semoga Toti yang sehat-sehat saja biarpun hatinya mendongkol tak mau ia melupakan adat kesopanan. It Yap To Jin membuka kedua belah matanya mengawasi si anak muda. Apakah kau muridnya Tek Chiyo Siang Jin dari Pei Nia tanyanya dingin? Kenapa kau lancang memasuki Goin Ih dan memikin ribut di sini It Hiong tetap berlaku sabar dan hormat? Benar, Tek Chiyo Siang Jin adalah guruku, sahutnya. Hari ini aku datang untuk memenuhi janji kakak Gak, muridmu yang telah mengundang aku datang kemari. Maksudku ialah buat mengambil pulang kitab ilmu pedang Sam Chai Kiam karya guruku. Bagaimana urusan kami berdua hendak diselesaikan terserah kepada Toti yang hektometar tukas Gak Hang Kun dengan suaranya yang dingin dan bernada mengejek. Dia mendahului gurunya, eh, orang Sityo, bagaimana kau berani berlaku begini kurang ajar di hadapan guruku It Hiong tidak menggubri selagak orang itu. Ia hanya berkata, saudara Gak, kepribadaimu dan kepandaian silatmu biasanya aku sangat mengaguminya, tetapi kitab ilmu pedang guruku telah terjatuh ke dalam tanganmu, karena itu tak dapat tidak. Aku mesti datang kemari guna memintanya pulang dari kau belum lagi Hang Kun menjawab, gurunya sudah menyelah. Kata It Yap Tojin, memang kitab itu menjadi karya gurumu, tapi aku dengar kitab itu diserahkan kepada anak Hang oleh salah seorang dari kalian dari Peinia. Maka hak apa yang kau andalkan untuk memintanya pulang Net Hiong melengat, ia menahan sabar. Kalau seorang laki-laki berbuat sesuatu, dia mesti lakukan itu secara baik-baik juga katanya, lanjutnya saudara Gak. Aku mohon tanya, siapakah yang telah memberikan kitab itu kepada mu Gak Hang Kun tertawa dingin. Dialah pek giyok peng sahutnya tegas. Itulah fitnah, maka habislah kesabaran Net Hiong. Nggak coba loh bentaknya. Kau telah curi kitab ilmu pedang itu. Kau juga yang menantang aku datang ke Hwe Gan Hang buat mengadu ilmu pedang. Siapa sangka justru mengandung maksud jahat. Kau sengaja hendak memikin rusak persahabatan kita. Benarkah kau begini tidak tahu malu He Yanat Hang, bagaimana ini bentak It Yap Tojin? Lekas omong terus terang kita adalah kaum Heng San Pei, kita memiliki ilmu pedang kita sendiri. Siapakah yang kemaruk dengan kitab pedang Pei ini yang melihat gurunya gusar, Hang Kun membawa sikap hormat dan sungguh-sungguh. Suhu karanya, anak setio ini terlalu mengandalkan pedang Keng Hang Kiam, sudah berulang kali dia menghina muridmu ini. Maka juga aku telah tantang dia datang ke gunung kita supaya dapat aku mengadu kepandayan pedang dengannya di hadapan Suhau. Hendak aku mencari keputusan siapa menang siapa kalah dasar licik, pemuda itu mencoba mengalihkan pertanyaan gurunya. Tapi It Hiong tidak puas, ia menegur, Saudara Gak, kenapa bicaramu ini seperti menyembunyikan kepala menongolkan ekor? Bukankah kau menantang aku datang kemari buat kita mengadu pedang, bahwa sehabisnya itu kau berjanji hendak mengembalikan kitab ilmu perguruanku, apakah kau percaya betul bahwa dengan ilmu pedangmu kau dapat mengalahkan aku katanya Jumawa? Jangan kau terlalu menghina orang sampai di situ taulah Hityap Tojin bahwa yang salah ialah muridnya itu, akan tetapi ia membawa sifatnya sendiri, menyayangi murid secara keterlaluan dan suka memenangkan Hongkun, sedangkan Hongkun itu murid terasayangnya. Maka ia lantas minta kitab ilmu pedang itu dari muridnya kemudian ia berkata, siapa benar siapa salah tak usah kita pertengkarkan lagi. Karena kalian sudah berjanji hendak mengadu ilmu pedang, baiklah kalian lakukan itu. Aku juga hendak menyaksikan bagaimana macamnya ilmu pedang. Pei Nia berkata begitu, imam ini bergerak turun dari atas pembaringannya, untuk terus pergi keluar dari kamarnya itu. Hongkun mengikuti gurunya, maka Yat Hiong terpaksa turut juga. Di sepanjang jalan mereka semua menutup mulut. Etiop Tojin membawa kedua anak muda itu ke belakang tempat kediamannya itu, di sana ada sebuah halaman mirip sebuah taman kecil. Di sekitarnya terdapat pot-pot bunga yang terbuat dari batu gunung di mana tertanam aneka bunga yang indah-indah dan harum baunya. Di tanah terlihat banyak bunga merah yang sudah gugur. Di halaman kosong itu tumbuh rumput hijau luasnya kira-kira 20 tombak persegi. Nah, disinilah kalian berdua mengadu ilmu pedang berkata si imam setelah dia menghentikan tindakannya. Siapa yang menang satu atau setengah jurus saja, dialah yang mendapatkan kitab ini. Terang guru ini memihak muridnya, ia justru memakai kitab sebagai hadiah. Hang Kun lantas berkata, dia menggunakan kenghang kiam. Pedang itu tajam luar biasa, kalau pedangku beradu dengan pedangnya bukankah itu berarti aku rugi dan kalah. Tapi Et Hiong tidak takut, ia lantas berkata, kalau aku memakai pedangku ini, menangku bukanlah menang dengan penuh kehormatan. Tot yang aku minta sukalah aku dipinjamkan sebatang pedang yang lain. Tiap Tojin tertawa. Bagus serunya memuji. Kau memiliki semangat rimba persilatan dan lantas ia memberi pinjam pedangnya sendiri. Et Hiong menyambut sambil mengucapkan terima kasih, terus ia maju ke tengah lapangan rumput itu. Hang Kun mengikuti, di depan gurunya dia jadi bernyali besar. Keduanya sudah lantas menghunus pedangnya masing-masing, dan langsung mengambil posisinya. Kakak Gak, silahkan mulai Et Hiong berkata. Dalam mendongkolnya ia tetap membawa perilakunya seorang terhormat yang tahu sopan santun. Maafkan aku berkata Hang Kun yang juga berlaku hormat. Hanya begitu dia mengucapkan kata-katanya itu, dia lantas menyerang dengan jurus Bang Al Putih melintasi sungai. Pedangnya menebas pinggang lawan menyusul mana dia terus menyerang berulang-ulang, tak sudi ia memberi kesempatan kepada lawannya yang selalu masih menangkis dan berkelit, Meng mundur dan berlompatan ke kiri dan kanan. Dia pergunakan ilmu pedangnya yang terdiri dari 24 jurus secara beruntun. Et Hiong masih menghargai Yaptogin. Di depan guru besar itu, ketua sebuah perguruan, tak mau ia berlaku kurang hormat atau jumawa, ia menaati pesan gurunya buat berlaku tenang dan sopan. Untuk menyelamatkan diri dari serangan lawan, maka ia mempergunakan jurus Tan In Cheong, ilmu ringan tubuh lompatan gesit tangga mega. Maka ia terlihat sangat gesit dan lincah, kemana pedang musuh tiba, dari situ ia menghilang, tubuhnya bergerak-gerak bagaikan bayangan. Maka dalam waktu yang pendek mereka telah bertempur 30 jurus lebih. Selama itu, pemuda cuan rumah itu selalu jadi penyerang dan lawannya hanya membelah diri, cuma beberapa kali saja ia mengancam guna membebaskan diri dari desakan lawan. Pedang mereka pun seringkali beradu satu dengan yang lain, memperdengarkan suara nyaring atau memunkratkan percikan api, hingga pemandangannya menjadi menarik hati, mirip dengan kembang api. Et Yaptogin menonton dengan hati puas dan kagum sambil manggut-manggut. Ia mendapati sepasang anak muda ini telah mencapai kepandayan yang sempurna. Tentu sekali ia girang. Mempunyai murid yang liai, yang dapat mewarisi kepandayannya. Jurus-jurus berjalan terus. Selama ini, It Hiong tidak lagi mengalah seperti sebelumnya sebab itu berbahaya. Kalau ia salah satu tindak saja atau tangannya kurang cepat, ia bisa celaka. Ia pun tidak menggunakan pedangnya sendiri. Di pihak Hang Kun, ia tak perlu dijeri lagi terhadap Leng Hang Tiam maka hatinya menjadi besar dan tabah. Lagipula di depan gurunya hendak ia perlihatkan ketangkasannya. Mereka berdua berimbang, sebab yang satu lunak yang lain keras. Yang lunak ialah It Hiong. Ia masih berpikir panjang dan tak mau mengalahkan Hang Kun dengan mudah. Karena hal itu dapat membuat It Yop Tojin kehilangan muka. Ia mau mencari kemenangan dengan satu atau setengah jurus supaya pamernya Heng San Pei dapat terlindungi. Tapi karena hal ini, ia jadi mesti berkelahi keras sekali sebab ia mesti meladeni Hang Kun yang sudah kalap itu. Dari pertempuran biasa, kedua pihak sudah memasuki babak di mana tenaga dalam digunakan. Itu bukan lagi pibu biasa, kali ini mereka berkelahi untuk merampas hidup. It Hiong dipaksa mengikuti musuhnya, karena ia harus menang dan tak mau celaka. Maka ia berlaku waspada, awas dan gesit. Tibalah saatnya It Hiong membalas menyerang dengan tebasan burung air mematok ikan Hang Kun tidak mau menangkis, sebaliknya begitu berkelitia mendak, terus membalas dengan jurus ular hijau melintas pohon ujung pedangnya lurus mengancam ulu hati lawan. Inilah saat yang berbahaya buat It Hiong. Jika tidak mundur maka dadanya dapat dijadikan sate sedang akibatnya bagi Hang Kun adalah batang lehernya atau kepalanya terbabas kutung. Namun It Hiong benar-benar lihai, tak kecewa ia menjadi murid terpandai Tek Cio Siong Jin. Ia tidak melompat mundur. Ketika ujung pedang meluncur ia mengangkat sebuah kakinya mendepak lengan lawan yang dipakai menyerangnya itu, sedangkan pedangnya diteruskan menabas. Hang Kun terkejut. Sudah tentu ia terpaksa mesti merubah jurusnya. Depakan lawan membuat serangan mautnya itu gagal. Dengan mendak tadi, dapatlah ia melindungi kepala atau batang leharnya. Tangannya pun tidak sampai keras terdupak, sempat ia memutar lengannya itu dan menggunakan pedangnya untuk menyempok pedang lawan. Buat kesetian kalinya kedua pedang beradu dengan keras. Selagi pedang beradu, It Hiong tidak berdiam saja. Ia justru bergerak terus membarengi menyerang pula. Hanya kali ini ia tidak memakai pedangnya, ia cuma melayangkan kaki kirinya ke iga lawan. Hang Kun terperanjat, tapi dapatlah ia menyelamatkan diri. Yang terbuka adalah iga kirinya, maka ia lantas menyempok kaki lawan yang menuju ke iganya itu menggunakan tangan kirinya. Habis itu ia lompat mundur. It Hiong tidak sudi memberi ampun, ia terus lompat mengejar untuk menyusul. Ia membacok dengan pedangnya dengan jurus pedang memutar dunia, menyusul mana ia mendesak dengan 36 jurus dari Hie Bun Phaed Kua Kiam. Maka itu pedangnya seperti berputaran dengan senantiasa berkilau tajam. Menyaksikan Kero menyerang si anak muda, Et Yap Tojin kagum berbareng terkejut. Ilmu silat itu hebat dan berbahaya. Hang Kum pun segera mengeluarkan jurus-jurus simpanan dari ilmu silat Heng San Pai, guna melindungi diri yang lagi terancam itu. Ia berkelit, melompat dan mendekam di tanah. Segala macam gerakan mesti digunakannya untuk meloloskan diri dari desakan musuhnya. Dia akhirnya berhasil juga meloloskan diri dengan susah payah, sehingga serangan It Hiong tidak memperoleh hasil. Namun sekarang hatinya mulai menjadi ciut. Sekarang ia insyaf benar bahwa kepandaian lawan liha air luar biasa, sedangkan dahinya telah mengeluarkan peluh pertanda ia telah mengeluarkan segenap tenaganya. Selain itu ia juga sadar ilmu silat Heng San Pai juga tidak dapat dipandang ringan, karena itu timbulah kebanggaan dan kejumawaannya. Justru begitu timbul pula penasaran dan gusarnya, lantas ia ingin membuat pembalasan. Begitulah ia berseru dan menyerang dengan hebat. Ia ingin dengan satu gerakan saja dapat mematahkan atau mengutungkan pedang lawan. It Hiong sendiri telah berbesar hati. Ia telah menang di atas angin. Ketika ia diserang itu, ia menangkis dan Hang Kun lantas menempel pedangnya. Menyaksikan demikian, It Hiong dapat menebak maksud lawan, Hang Kun mau melibat pedangnya untuk mengadu tenaga dalam supaya pedangnya dapat dipatahkan. Tak ayah lagi ia mengerahkan tenaga dalamnya, menyambut tantangan lawan, tenaganya terkumpul pada pedang dan lengannya. Selagi pedang-pedang saling menempel, pikiran kedua jago dipusatkan, tangan kiri mereka juga dikerahkan guna membantu tenaga pada tangan kanan. Kuda-kuda mereka tertancap kuat. Kalau toh kuda-kuda itu bergerak, itu cuma untuk memperkuatnya. Si Kacung merebahkan diri di bangku, dia menonton dalam keheranan dan kekaguman. Satu kali ia bertepuk tangan saking gembiranya. Kedua pemuda itu sama gagahnya dan sama pandilainya, tetapi It Hiong tetap berada satu tingkat lebih atas. Dia memiliki tenaga dalam yang luar biasa, sebab ia pernah meminum darah belut emas. Darah binatang itu membuat tenaganya bertambah sedang tubuhnya ringan dan lincah. Ilmu silatnya sendiri oleh gurunya ia diajari tenaga lunak sedang ayah angkatnya mengajarkan Heng Liong Hok Mokun membuat ia bisa bertindak keras. Dan semua itu disempurnakan dengan minat, tekat dan tekunnya belajar dan berlatih. Berjalannya Seng waktu membuat Muka Rit Hiong menjadi bersemu merah. Itulah bukti dari hebatnya pengerahan tenaga dalamnya. Walaupun demikian ia tetap tenang dan waspada, sedang nafasnya tetap seperti semula. Tidaklah demikian keadaan Heng Koon, mukanya telah berpeluh dan sekarang ia bermandikannya. Pula tertampak nafasnya mulai memburu. Namun ia tetap bertahan sebab niatnya sangat keras guna merobohkan lawan yang dibencinya itu. Lawan yang menjadi saingannya dalam urusan asmara. Tengah kedua belah pihak ngotot berkutat itu, tak ada salah satu pihak yang mau menyerah kalah, mendadak dari luar tembok pekarangan tampak sebuah bayangan kecil hitam menyambar ke dada Gak Heng Koon, arahnya yaitu punggung kiri anak muda itu. Etiap Tojin melihat datangnya serangan gelap itu. Anak Heng hati-hatilah. Senjata rahasia demikian teriaknya. Heng Koon mendengar tegas peringatan gurunya itu, ia terkejut hingga ia melengak sejenak. Justru detik itu ia berhenti pula mengerahkan tenaga dalamnya. Maka tak ampun lagi terang kutunglah pedangnya. Ia kaget dan mencelat ke samping dengan begitu berbareng ia pun lolos dari bayangan hitam kecil yang menyambarnya itu. Senjata rahasia itu melesat terus menancap dinding batu. Ia kaget dan bergusar, tetapi ia pun heran hingga jadi berdiri menjublap. Parasnya Yaitiap Tojin guram seketika. Itulah disebabkan ia menyaksikan pedang muridnya kutung dan ujungnya jatuh menggelepak ke tanah. Tapi senjata rahasia itu ada baiknya juga untuk menutupi kekalahan muridnya itu. Itulah meninggalkan Heng Koon. Ia menghampiri Yaitiap Tojin buat memberi hormat. Seraya berkata, inilah hal di luar dugaan. Saudara gak telah kutung pedangnya tapi itu bukan berarti kekalahannya. Kita belum tentu menang kalahnya. Maka itu saya yang rendah mohon tetunjuk totyang, apakah mengulangi pertarungan ini atau bagaimana? Pertanyaan anak muda itu ada baiknya bagi Yaitiap Tojin untuk mengutarakan pikirannya. Dengan sendirinya wajahnya yang tadinya muram jadi lega. Lantas ia tertawa dan berkata, benar, memang belum ada yang menang atau kalah, tapi kalian perlu istirahat. Pertempuran kalian demikian lama dan meminta tenaga berlebihan, baiklah urusan disudahi saja. Menutup kata-katanya ini, si imam lantas mengulurkan tangannya mengembalikan kitab ilmu pedang Sam Chai Kiam. Heng Koon yang melihat perbuatan gurunya itu sebenarnya merasa tidak puas, hatinya terasa nyeri tapi ia tutup mulut. Terhadap gurunya, tidak berani ia banyak bicara tidak demikian terhadap lawannya. Maka guna lampiaskan penasarannya, dengan dingin ia berkata pada Iteong. Memang buntungnya pedang bukan berarti menang atau kalah. Aku taat pada guruku, maka itu orang si Tio, aku beri ampun padamu. Nantipun kelak akan datang harinya kita berdua bertebu pula untuk menuntaskan urusan ini. Kita berdua tak dapat berdiri tegak bersama Iteong tidak sudi melayani orang mengadu lidah, diterimanya kitab pedang itu. Ia berseru, sampai jumpa pula terus ia memutar tubuh melompat naik melewati tembok, buat berlalu dari Goin I. Apakah senjata rahasia yang kecil dan mirip bayangan itu? Siapa yang melepaskannya? Tak lain adalah Tan Hong, salah satu iblis dari Hakong Tu. Sebab dia terus menyusul dan menguntit Iteong, walaupun si anak muda tak suka memberi muka padanya. Ia mengambil jalan dari belakang Goin I. Jadi kebetulan sekali baginya, segera ia menyaksikan kedua pemuda itu sedang bertarung. Maka ketika tiba saat genting itu, saat ia merasa heran, kagum dan berbareng khawatir, ia memberikan bantuan kepada Iteong. Dalam hal itu ia sampai melanggar aturan kaum persilatan. Ia menjemput sepotong batu kerikil, terus ia timpukan ke arah Hang Kun. Habis itu ia menunduk untuk sembunyi. Ia sembunyi sambil menonton terus. Hingga ia menyaksikan kemenangan Iteong, pemuda yang ia gilai itu. Dan ketika Iteong angkat kaki, tanpa ayah lagi ia pun keluar dari tempat persembunyiannya itu guna menyusul anak muda itu. Bagus untuk nona itu. Iteong Tojin tidak mencari atau mengejarnya. Imam itu justru mas Gul melihat muridnya berdiam diri saja, mukanya pucat dan tampangnya sangat lesu, bagaikan orang yang gugur semangatnya. Anak Hang katanya menghibur, jangan kau bersusah hati. Dalam pertempuran siapa menang atau siapa kalah, itulah lumrah. Jangan kau menggoda hatimu. Nah pergilah beristirahat ke pandai yang ku tidak berarti, suhu sahut murid itu perlahan. Sekalipun darah bermunkratan aku rela. Cuma aku menyesal telah dibokong orang dengan senjata rahasia, hingga pemusatan tenaga kuruntu dan pedang pun patah kerenanya. Kalau sakit hati ini tak aku balas, mana ada muka aku menemui banyak orang mendadak Iteong Tojin seperti disadarkan, maka ia lantas bertindak ke tembok untuk melihat senjata rahasia tadi. Kiranya itu adalah batu kerikil biasa yang terdapat di mana-mana. Karena itu dia jadi menduga-duga siapa penyerang gelap itu, serta apa pula maksudnya menyerang dengan batu itu. Ada kemungkinan penyerang gelap itu si pendekta Syao Lim Siye tadi Hang Kun mengutarakan terkaannya. Perasaan aku melihat satu bayangan orang dengan tubuh langsing si kacung nyiletuk. Hang Kun berpikir menerka-nerka. Tak dapat ia membedakannya. Tapi ia penasaran, maka ia lantas berkata pada gurunya, Suhu, muridmu berpikir untuk turun gunung guna mencari tahu penyerang gelap itu, untuk membuat pembalasan di mulut Hang Kun mengatakan demikian, yang sebenarnya ialah senantiasa ia ingat Giyok Peng, jadi ia ingin pergi untuk membuat Giyok Peng dan Iteong terpecah-pecah. Ia sendiri mau jadi si nelayan yang memperoleh hasil tanpa berpikir. Tak ada niatnya yang keras buat mencari pembokongnya itu. Biar bagaimana, Etiap Tojin sangat menyayangi muridnya ini, karena itu tak sampai hati ia mencegahnya. Jangan terburu nafsu, anak kata dia. Seng waktu masih banyak. Baiklah kau istirahat dahulu sedikitnya satu malam. Kau berangkat besok saja Etiap Tojin baru menutup mulutnya, belum lagi muridnya mengatakan sesuatu, sekonyong-konyong mereka melihat satu bayangan orang melompat masuk dari atas tembok, bahkan segera terlihat nyata di ala Teng Hiang si Nona manis yang menjadi centil tingkahnya. Dengan langkah berlenggang, dia menghampiri Etiap Tojin buat memberi hormat. Sambil bertanya, mohon tanya Totiang, apakah Tuan Tiongit Hiong telah datang ke tempat Totiang ini melihat Nona itu, Hang Kun menerka di ala si pembokong. Mendadak ia menjadi marah, tanpa menanti jawaban gurunya, ia mendamprat, budaknya Limbu sungguh besar. Bagaimana kau masih berani datang kemari dengan lagak pilonmu ini menyusul sebelah tangannya melayang ke muka orang? Teng Hiang terkejut. Inilah di luar dugaannya. Tetapi ia bukan sembelarang orang, sempat ia menangkis, tak kalah tangan mereka beradu keras, keduanya sama-sama mundur sendiri setindak. Tahan bentak Etiap Tojin, yang terus menatap Nona dengan dandanannya yang luar biasa, sejenak kemudian, barulah dia bertanya, siapakah kau? Apa perlunya kau datang kemari? Diperlakukan kasar oleh Hang Kun dan dibentak imam tua itu, Teng Hiang tidak gusar, dia tertawa manis. Aku yang rendah Teng Hiang, muridnya Tian Chie Lojin, sahutnya ramah. Tanpa menanti jawaban si imam, dia menoleh kepada Hang Kun untuk mengawasi tajam sambil berkata keren, Chuan Gak, apakah kau sangka Teng Hiang adalah orang yang dapat kau hina? Kenapa datang-datang kau menyerang aku? Perbuatanmu sangat kurang ajar Hang Kun gusar. Hai, budak serunya. Kau telah membantu Tiong Iteong membokong aku dengan senjata rahasia, bagaimana kau dapat mengatakan aku yang kurang ajar? Lihat tanganku ini kembali dia menyerang. Dengan gesit Teng Hiang berkelit. Dia menjadi gusar juga, maka itu alisnya lantas berbangkit berdiri dan kedua matanya dibuka lebar-lebar. Kapan aku bokong kau? Ia tanya bengis, jika aku tidak memandang kepada gurumu, HMMM, jangan kau nanti katakan aku tidak kenal. Kasihan Hang Kun bertambah murka, ia melompat maju untuk mengulang serangannya. Kali ini dia menyerang dengan dua tangan terbuka. Teng Hiang telah menjadi seorang yang luar biasa. Di dalam murkanya, ia masih dapat tertawa, maka itu dia marah atau gusar tampangnya sama saja. Demikian juga kali ini, dia bukan mendamperat melainkan tertawa bergelak-gelak, hingga suara tawanya itu. Mendengung di telingnya si anak muda. Sambil tertawa, dia lantas menyerang si anak muda itu. Hang Kun lagi gusar, dia melayani. Dengan begitu bergebraklah mereka bahkan secara hebat. Lewat sepuluh jurus, Hang Kun menjadi haran. Teng Hiang sangat lincah dan gesit. Bermacam serangannya juga beda dari orang kebanyakan, ia menjadi gentar hati dan berpikir, heran budak ini. Waktu lewat belum lama, kenapa sekarang dia menjadi begini lihai di antara muda-mudi itu tidak ada sangkut praut juga, bahkan selama di Lek Tio Kpo Si, pemuda sebagai tetamu biasa dilayani si pemudi yang ketika itu masih menjadi pelayan hingga di saat yang kebetulan dan dia datang tepat saat Hang Kun baru dikalahkan Et Hiong. Sedangkan si pemuda lagi mendongkol dan bersusah hati, hingga ia disangka sebagai orang yang membokongnya. Sekarang sesudah bertempur banyak jurus itu, perlahan-lahan hati Hang Kun berubah, amarahnya reda, ia pun diherankan ilmu silatnya si Nona. Maka itu mendadak ia lompat mundur meninggalkan medan pertempuran. Di luar kalangan ia diam-diam mendolong mengawasi si Nona. Teng Hiang tidak lompat menyusul melanjutkan penyerangan. Dia berdiri diam, balik mengawasi. Bagaimana? Eh tanyanya tertawa. Kenapa kau tidak menyerang terus Hang Kun masih berdiam, dan masih mendolong? Tahukah kau akan maksud kedatanganku kemari Teng Hiang? Tanya pula. Kembali dia tertawa. Aku datang dengan maksud baik. Aku mengkhawatirkan kalian berdua, supaya ganjalan dilenyapkan. Aku khawatir sekali disebabkan ilmu pedang itu kau dan Cuon Tio nanti mengadu jiwa. Di luar sangkaku, kau jadi seperti Edan, datang-datang kau menyerang aku berkata begitu Nona ini berpaling kepada Yetiab Tojin, maka untuk haranya ia mendapatkan si imam sudah menghilang dari hadapan mereka berdua. Masih Hang Kun tidak dapat menjawab. Teng Hiang berkata pula. Aku kira dapat menebak delapan sembilan bagian tepat. Aku terus terang. Kau rupanya tidak mempunyai semangat laki-laki. Itulah cuma sebab kau kehilangan pacar. Kau tahu, Nona kami Nona Giokpeng belum pernah aku melihat ia berdua seperti kau sekarang ini. Hang Kun bingung. Orang melukai hatinya dengan menyebut ia kehilangan pacar. Ia pun berdua. Tiba-tiba tubuhnya menggigil dan akhirnya dia menghela nafas. Teng Hiang, katanya. Aku minta janganlah kau menyebut-nyebut pula hal itu. Dapatkah Teng Hiang tertawa geli? Dia bercekikikan. Dia mengawasi dengan wajah tersungging senyum. Cuan gak katanya kemudian. Baik kau dengar kata-kataku. Kau toh laki-laki sejati. Buat apa kau membawa tingkahnya seorang wanita? Kenapa hak timbu sangat mudah? Tergerak dan terpengaruh. Bukankah kau kenal dengan pepatah hilang tongko, dapat siang jiwe? Kalau kau telah kehilangan giopeng, apakah sudah tidak ada lain wanita lagi? Kata-kata itu ada maksudnya yang dalam dan diucapkannya yaun secara sangat menggiurkan hati. Teng Hiang cantik manis dan ketika itu haukun merasakan hatinya berat bagaikan diganduli batu besar. Walaupun demikian sebagai orang yang cerdas, ia tahu apa maksud Teng Hiang dengan kata-kata itu serta gerak-geriknya yang lemah lembut tetapi menggoda. Diokwecip juga pernah ia mendengar nona ini secara samar-samar mengutarakan suara hatinya itu terhadapnya. Biar bagaimana hatinya tergerak juga sedikit. Cuma karena ia bertabliat tinggi dan menganggap diri dari kalangan atas, mana sudi ia menerima seorang bekas budak menjadi istrinya? Hanya di detik ini, setelah menerima pukulan yang keras hingga hatinya berguncang dapatlah ia merasakan cintanya Teng Hiang itu. Apa juga dibilang, nona ini telah memberi hiburan terhadapnya dan membantu membangun semangatnya. Asmara memang aneh, sehingga orang sukar meloloskan diri daripadanya, sekali orang telah terlibat susah untuk melepaskan diri. Di waktu demikian, orang sukar mengenal tabiat atau cacat. Demikian pula Hang Kun, cintanya pada Giyok Peng lain, sukanya pada Teng Hiang ini pun lain pula. Masih sekian lama pemuda Siga ini berdiam saja. Ia bukan memikirkan apa baik ia terima cintanya budak ini, ia justru memikirkan peristiwa di Lek Tiopo bersama Giyok Peng. Ketika itu pergaulan mereka berdua sangat akrab, ia berdiam tapi matanya menatap nona di depannya ini. Karena Hang Kun berdiam diri, ia mengira pemuda itu sedang memikirkan dirinya sehingga ia bergirang sendiri. Maka itu ia menghampiri sampai dekat sekali dan menyendarkan tubuhnya di tubuh si anak muda. Kakak Hang, katanya perlahan. Hang Kun tengah berhayal ia sedang bersama Giyok Peng, rasanya manis bukan menia terbuka matanya tetapi tidak melihat jelas orang di sisinya itu. Ia mendengar panggilan kakak Hang dan menyangka itulah suaranya si nonapet. Oh adik peng, kau toh datang juga, katanya, terus ia mengulur kedua lengannya untuk memegang bahu nona itu. Di saat ini karena pikirannya terbuka karena ia sangat girang, maka Hang Kun bebas dari hayalannya dan kagetlah dia setelah melihat tegas, nona itu bukannya Giyok Peng hanya Teng Hi yang si bekas budak. Oh, serunya sambil ia mencium tubuh orang. Teng Hi yang tak enak hati orang memanggilnya adik peng dan bukannya adik Hi yang. Setiap orang memang mempunyai rasa harga dirinya sendiri. Maka itu ia merasa tersinggung. Ia merasa terhinakan, maka mendadak ia menghunus pedangnya. Makhluk tak tahu budi serunya. Berani kau menghinaku sampai begini kata-kata bengis itu disebabkan hatinya yang panas disusul dengan tikaman yang dirasyat. Hang Kun mendengar bentakan dan melihat serangan si nona, ia berkelit. Namun terlambat sedikit. Sebaliknya si nona bergerak sangat cepat. Tidak ampun pula baginya, bahunya tergores hingga bajunya sobek dan kulitnya tergores dan darah mengucur keluar. Bagus-bagus bersorak si kacung imam yang menyandarkan dirinya di pojok. Dia memang belum mengundurkan dirinya sejak berlalu nyagunya secara diam-diam tadi. Bagus. Habis bertempur lalu berbicara. Habis berbicara lalu bertempur pula. Bagus Teng Hi yang mendengkol mendengar suaranya bocah itu, mukanya menjadi merah tapi dia bukan marah pada si kacung. Melainkan ia justru mengulang serangannya terhadap si anak muda, dia menikam dan membabat berulang-ulang. Hang Kun kaget dan gusar, ia anggap nona ini terlalu sesat. Kenapa dia mudah tertawa dan gampang murka? Kenapa dia demikian telengas? Maka ia memikir untuk menghajar adat sekaligus melampiaskan kedongkolannya. Maka ia pun lantas menyerang. Teng Hi yang masih saja gusar, ia menangkis terus melanjutkan serangannya. Dengan begitu berdua mereka jadi bertempur, yang satu bersenjata pedang yang lain bertangan kosong. Yang satu bergusar, yang lain sebab ingin melampiaskan kedongkolannya dan ditambah lagi salah mengerti. Maka keduanya jadi seperti juga musuh bebu yutan dan ingin mengadu jiwa secara sengit. Tengah orang bertempur seru itu, satu bayangan orang melompat datang untuk memisahkan. Berhenti bentak bayangan itu. Dialah Het Yap Tojin yang muncul secara tiba-tiba. Satu gempuran telah membuat kedua muda-mudi ini mundur dengan sendirinya, Hingga mereka dapat melihat si imam berdiri dengan wajah muram saking gusarnya. Kau datang buat mencari Tiong It Hiong atau sengaja untuk mengacau di sini tanya si imam itu bengis, Dia menatap dan menunding si nona. Mulanya Teng Hi yang melengak, lalu dia tertawa dingin. Terserah padamu, kau mau bilang apa jawabnya berani. Het Yap masih dapat menyabarkan diri. Jika maksudmu mencari It Hiong katanya, suka aku memberi petunjuk, Bocah itu sudah mendapatkan kembali kitabnya dan sudah berlalu dari gunung ini Teng Hi yang tertawa. Sebenarnya ini harus dikatakan siang-siang katanya. Hanya ini muridmu, masih kau tak mau pergi et Yap membentak. Jika aku tidak memandang muka gurumu, hari ini tak usah kau harap bisa berlalu dari gunungku ini Dengan masih hidup ia lantas menoleh kepada muridnya untuk menambahkan, Anak Hang, kau masuklah untuk beristirahat. Teng Hi yang tidak menggubris guru dan murid itu, dia menunding Hang Kun sambil berkata keras, Orang si Gak hari ini kau menghina aku begini rupa, kau lihat nanti lalu dengan satu enjotan tubuh dia melompat pergi melintasi tembok dan menghilang. Hang Kun berjalan terus ke dalam dan gurunya berdiam saja. Sementara ini marilah kita melihat It Hiong yang berlalu dari gunung Heng San dengan membawa kitab ilmu pedang gurunya. Ia girang sekali sebab akhirnya ia bisa mendapatkan kembali kitab itu. Ia melakukan perjalanan dengan cepat. Tengah malam dilewati dalam perjalanan, Maka setelah tiba seng pagi ia telah berada di kaki gunung Heng San di kecamatan Heng Lan. Kera berjalannya anak muda ini yang tak perhuli waktu siang atau malam, Menyulitkan tanhang yang terus mengintil di belakangnya. Dia mahir ilmu ringan tubuh, tapi dibanding dengan It Hiong ia masih kalah satu tingkat. Di lain pihak si pemuda juga melakukan perjalanan dengan hati terbuka hingga dia bagaikan dapat tambahan tenaga. Dia tidak menghiraukan jalanan sukar. Maka itu waktu sampai di kecamatan itu napasnya si nona tersengal-sengal dan peluhnya membasahi seluruh tubuhnya. It Hiong lantas mencari rumah penginapan. Ia minta sebuah kamar. Baru sekarang ia mikir buat istirahat. Maka ia minta barang hidangan untuk mengisi perutnya. Terlebih dahulu ia hendak membersihkan tubuh baru bersantap terus merebahkan diri untuk istirahat. Ia tidak biasa minum, tapi kali ini ia minta arak untuk membantu memulihkan kesegarannya. Selama memesan barang makanan itu, ia menggantungkan. Pedangnya dirinding terus ia membuka baju luarnya. Kitabnya ia simpan di baju dalam, lalu ia mengunci pintu buat mandi. Mirip palap-palap tanhang senantiasa memasang mata. Ia melihat si anak muda memasuki penginapan, tahulah ia bahwa orang mau istirahat. Ketika itu masih pagi, diam-diam dia girang sekali. Tak nanti kau terbang lolos, pikirnya. Di waktu pagi itu, lalu lintas sudah ramai. Supaya tidak mendatangkan kecurigaan, si Nona berjalan perlahan-lahan mendatangi rumah penginapan itu. Tadinya ia ketinggalan jauh, dari itu ia mengintainya dari jauh juga. Sebagai seorang yang sering merantau, ia tahu bagaimana harus berbuat kalau orang memasuki rumah penginapan. Demikianlah, ketika ia bertindak masuk di hotel, tanpa menanti orang menyambutnya dan bertanya dia membutuhkan apa, dia melempar sepotong perak ke atas meja sambil berkata, inilah untuk kalian minum arak. Kemudian menambahkan, barusan anak muda yang membawa-bawa pedang itu, dia mengambil kamar mana pengurus hotel menyambar ruang sambil tertawa manis. Nona mau cari tuang itu katanya. Mari aku antarkan ia pun menyebutkan kamar ethyong. Tak usah kata si Nona tertawa, cukup asal menyediakan kamarku di sebelah kamarnya, Tan Hong duduk dalam kamarnya sambil berpikir bagaimana caranya ia nanti mencuri kitab pedangnya pemuda itu. Tak lama terdengar suara jongos, mendadak Tan Hong dapat satu pikiran. Ia bangkit dan menghampiri jongos itu. Memangnya Tuan Tio pergi kemana tanyanya tertawa manis. Apakah ia sedang tidur jongos itu mengenali Nona yang memberi persen, dia tertawa dan menjawab, Tadi aku lihat dia pergi ke kamar mandi, tak nanti dalam waktu sepenet ini ia sudah tidur. Mungkin dia sedang mandi, matanya si Nona berputar. Kalau begitu baiklah barang hidangan ini kau bawa ke kamarku katanya tersenyum, Kalau kau suguhkan sekarang, nanti keburu dingin, buat dianya kau dapat menyediakan yang baru lagi. Berkata begitu, Nona tan menyodorkan sepotong perak. Melihat uang, bukan main girangnya si jongos. Baik, Nona baik katanya, lalu terus ia sajikan barang makanan itu di kamarnya si Nona. Habis itu ia pergi keluar. Tunggu si Nona memanggil. Ada apa Nona tanya jongos itu, dia berhenti dan menoleh. Aku tidak minum arak kata si Nona itu. Maka itu, kalau sebentar kau membawakan barang makanannya Tuan Tio itu, Kau mampir ke sini untuk mengambil arak ini jadi tak usah kau mengambil arak yang baru. Baik Nona kata jongos itu dan terus berlalu. Tan Hang menutup pintu kamarnya. Ia hanya berpikir sejenak, langsung dikeluarkannya petolong, kantong delapan mestika atau tegasnya kantong serbat guna. Sebab di situ ia simpan segala macam barang yang ia butuhkan dalam perantauan, hanya kali ini ia mengeluarkan satu botol obat tidur, yang ia tuangkan sedikit isinya ke dalam poci arak. Ia hendak mencuri kitab itu di saat It Hiong tidur dengan lupa daratan. Dan dengan memegang kitab itu, ia hendak mendesak dan memaksa si anak muda suka mengikuti kehendaknya. Tak usah terlalu lama Nona ini berdiam di dalam kamarnya karena ia mendengar suara dari dibukanya pintu kamar sebelah. Lekas-lekas ia mengintai. Tahulah ia si anak muda sudah kembali ke kamarnya. Maka ia merapati pintu kamarnya sendiri dan duduk menanti di muka pintu, menanti si jongos datang mengambil arak. Ia menanti supaya jongos itu tak usah mengetuk pintu kamarnya. Kali ini pun ia tak usah menanti lama. Segera ia mendengar jongos mendatangi membawa barang makanan. Ia mendengar sebab jongos itu berjalan sambil bernyanyi perlahan, rupanya karena girang sekali sudah mendapat persenan. Ia menggapaikan tangannya dan suruh si jongos menanti. Ia malah memberi isyarat buat jongos itu menutup mulut. Dengan cepat ia menaruh guci arak ke atas nampannya si jongos yang terus masuk ke kamarnya Rithyong. Si anak muda sedang lapar, selekasnya jongos menyajikan barang makanan, ia lantas makan dengan lahapnya. Ia tidak menenggak arak. Ia tidak biasa minum. Ia lupa araknya itu, walaupun minuman itu tersedia di atas mejanya. Habis minum air, ia naik ke pembaringan tanpa membuka baju luar lagi, terus tidur. Tanhang menanti sekian lama, sampai ia tak mendengar suara apa juga di kamar sebelah. Ia percaya orang tentu sudah tidur nyenyak disebabkan bekerjanya obat pulas. Tanpa ayah lagi, ia pergi ke kamar sebelah itu, ia membekal pisau belati. Ingin dia mencongkel pintu dengan memakai pisau itu. Namun ia girang ternyata daun pintu cuma dirapatkan. Maka, mudah saja ia masuk ke dalam kamar orang. Orang lalai katanya dalam hati. Ia tersenyum. Orang Kang Ong tak boleh teledor begini, sampai pintu kamar lupa dikunci. Kalau ada musuh datang bukankah itu berarti celaka berada di dalam kamar nona tan lantas melihat ke segala arah. Ia melihat poci arak masih ada di atas nampan. Ia sangat teliti, maka ingin ia tahu apakah si anak muda sudah menenggak arak berapa banyak. Ia menghampiri meja, ia jemput poci arak itu untuk diperiksa. Ia melenggak arak itu belum diminum sama sekali. Ah, dia sangat cerdik, pikirnya. Maka terhadap Lee Tiong ia penasaran berbareng menyukai, sebab tipu dayanya gagal. Ia suka karena anak muda itu tampan, gagah, jujur dan cerdas. Lekas-lekas Tan Hong kembali ke kamarnya. Ia merebahkan diri sambil berpikir, bagaimana ia harus bekerja supaya kitab pedang itu dapat pindah ke tangannya. Kitab itu tak nampak, tentunya kitab berada dalam saku baju si anak muda. Tak berani ia semerang merabai tubuh anak muda itu. Pasti ia bakal terasadar dengan kaget. Ia menengadah ke langit-langit kamar untuk mengasah otak. Sampai lama masih belum ia memperoleh akal. Letih otaknya, maka tanpa terasa ia pun ketiduran dengan pulasnya. Memang ia sendiri pun letih, tak heran kalau ia tidur lama. Waktu mendusin sendirinya, itulah waktunya lampu dinyalakan. Sang malam telah tiba. Ah ia menyesalkan dirinya sendiri. Aku pun lalai tapi yang membuat hatinya khawatir ialah kalau-kalau Lethiong sudah melanjutkan perjalanannya. Maka ia lantas keluar kamarnya untuk melongo ke kamar sebelah. Di kertas jendela dari kamar Lethiong tampak sinar api lilin yang bermain tak hentinya. Seketika itu legalah hatinya. Api lilin itu menjadi tanda bahwa si pemuda belum berangkat pergi. Seng waktu berjalan terus, tiba waktunya penerangan dipadamkan. Seng malam pergi, Seng tengah malam datang. Seluruh halaman hotel gelap dan sunyi. Malam memangnya gelap. Tanhang menanti saatnya, lantas ia turun dari pembaringannya. Dari kantung asiatnya ia menarik keluar serupa barang. Lalu dengan kertak gigi, ia berkata perlahan, Kau cerdik dan waspada, kau tidak minum arak, Tapi aku mau lihat apa kau dapat lolos dari asapku. Inilah si tidur nyenyak. Si tidur nyenyak atau hau bong jie adalah semacam hiu atau dupa istimewa Buatan kawanan dari hak kengtu, pulau ikan lo dan hitam itu. Kalau hiu itu disulut, asapnya berbau harum. Tapi siapa kena sedot asap itu? Meskipun sedang tidur maka dia bakal kontan tidur nyenyak. Lupa segala hal, sesudah lewat dua jam dia akan mendusin sendiri. Siapa menyedot hiu dan kemudian mendusin, Sesudah terasadar dia masih tak merasakan sesuatu Hingga dia tak tahu bahwa dia telah kena asap itu. Demikian dia dengan membawa dupanya itu, Tanhang menghampiri jendela kamar ethiong. Disulutnya hiu itu dan dimasukkannya ke dalam kamar itu. Ia menanti sekian lama, sampai ia merasa obat pulas itu sudah bekerja. Perlahan-lahan ia membuka daun pintu. Mudah saja ia memasuki kamar orang. Segera ia menyalakan api. Maka tampaklah terlihat si pemuda tengah tidur nyenyak, Napasnya menggeros keluar dari hidungnya. Tanpa ragu-ragu ia lantas mencari kitab, Mencari sana-sini sampai ia menggeledah baju orang, Kantung dan bawah bantal. Kitab ilmu pedang Sam Chai Kiam tidak ada. Aneh pikirnya. Ah, tidak salah lagi, Tentu dia simpan itu di dalam baju dalamnya Diok Bin Sian Ho, Si Rase Sakti bermuka kemala menjadi orang sesat, Dia pula telengas, Akan tetapi dia tetaplah seorang gadis putih bersih. Dalam usia 25 tahun, Dia tetap gadis remaja. Maka timbul rasa malu atau likatnya terhadap bangsa pria. Merahlah kulit mukanya, Ketika ia memikir mesti menggeledah tubuh Hit Hiong. Hatinya goncang, memukul tak hentinya. Beberapa kali ia mengulur tangannya guna merabai tubuh si anak muda, Beberapa kali pula ia menarik tangannya kembali. Ya, ia malu, ia likat. Ia jengah sendirinya. Ia menjublak mengawasi wajah si anak muda yang lagi tidur dengan tenang. Seng waktu berjalan terus, Tanpa terasa pagi hampir tiba ayam jago telah berkokok pertanda Seng Fajar. Hal ini membingungkan si nona. Usahanya masih belum berhasil. Ia masih diganggu dengan rasa likatnya. Ah, serunya kemudian. Kembali ia kertak gigi, Kali ini guna menguatkan hatinya, Lantas ia merabai dadanya si anak. Mudah buat merogoh ke dalam saku dari baju dalamnya. Dan ia berhasil memegang kitab yang ia cari itu, Maka ia keluarkan itu, Terus dimasukkannya ke dalam saku sendiri. Bukan main lega hatinya. Lekas-lekas ia bertindak ke pintu kamar. Ia sudah mengulur tangannya buat memegang daun pintu untuk dibuka lalu ia berhenti. Ia berpikir keras, Tak lama ia mengeluarkan sapu tangannya, Di atasnya ditulis dua baris uruf, Setelah meletakkan sapu tangannya itu di atas meja, Barulah ia pergi keluar kamar. Ia tidak kembali ke kamarnya, Hanya pergi ke halaman terbuka untuk melompat naik ke atas genteng. Di sini ia melihat ke sekitarnya. Pagi itu tetap sunyi, Belum ada orang yang mendusin atau keluar dari kamarnya. Jongos pun belum ada yang muncul. Di timur tampak langit bersinar putih samar-samar. Masih tanhong berdiri dam di atas genteng itu. Ia ingat saat meraba dadah si anak muda guna mengambil kitab orang itu. Ia merasakan manis, Hingga di luar taunya pipinya merah sendiri. Angin pagi sejuk sekali, Meresap ke dalam tubuh. Nona tanpa menggigil, Tapi waktu itu ia merasakan ada angin yang meniuk batang leharnya. Ia terperanjat, Insyaalah dia, Bahwa telah berlaku lalai saking kesengsemnya, Cepat ia menoleh. Di depannya, Tampak tenghi yang sedang berdiri mengawasi. Hei budak tegurnya, Kau lagi bikin apakah melihat tampang mukamu, Rupanya kau telah melakukan sesuatu yang bagus. Tenghi yang membaliki lalu dilanjutkannya perlahan, Apakah kau hendak mendustai aku? Tanhang tertawa. Tidak ada halangannya untuk memberitahukan itu padamu sahutnya. Soal apalagi kecuali halnya kitab ilmu pedang Tenghi yang melirik, Dia tertawa. Aneh suara tawanya itu. Aku lihat kau bukannya maksudkan melulu kitab ilmu pedang itu saja katanya. Ia tertawa pula, Bukankah sebenarnya kau hendak mendapatkan dirinya Tenghi yang sendiri muka nonatan menjadi bersembuh merah, Dia merasai pipinya panas. Oh, adik yang baik katanya, Bagaimana kau hendak menggodi aku? Kau mengfitnah ya Tenghi yang tersenyum. Bagaimana kalau aku mendapat bagian sedikit katanya, Boleh bukan Tanhang tidak menjawab? Sampai jumpa pula serunya. Mendadak dia lompat dan terus lari. Tenghi yang tidak mengejar, Dia hanya mengawasi setelah orang lenyap, Dia berkata dalam hati, Habis aku menyambut guruku, Akan aku susul tuong til. Kau lihat saja nanti dan ia pun pergilah. Pagi itu Rit Hiong mendusin dan mendapatkan sinar matahari di jendela sudah berwarna merah. Ia lantas bangkit turun dari pembaringannya terus menguap dan mengulet. Ah, kenapa aku tidur begininya? Katanya seorang diri. Terima kasih. Terima kasih.